assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk semuanya untuk ini anda akan memberikan contoh gambar sketsa binatang ini ya rusak temanya tentang hewan rusak Oke kita lanjut aja ya tetap semangat dan selalu jaga kesehatan menggunakan masker jika keluar rumah ya pertama oleh setanya warna toprak gelap ini kanda akan tunjukkan program yang menajang ya langkah pertama kita akan membuat dari tidur batu weh nah setelah itu kita lanjutkan ada titik di bawahnya eh ya di atas titik kita bikin boleh mulai bulat nah ini ya setelah itu kita sambungkan garis yang atas ke bawah ini hub nah sama ini juga seperti ini naik nggak papa nah agak mentong apa ya setelah itu kita akan membuat disini ini mulutnya ya lalu kita akan membuat seperti dari ke atas nah seperti ini buat tanduknya riset ya ya karena belakangan tenaga kita akan membuat telinganya berbeda burung ya letaknya disini satu titik deh ya nah kita tandai titik disini dan disini lalu titik ini kita sambungkan iya sambungkan kita letakkan di sebelah sini boleh ya satu lagi ya kalau sudah lalu kita sambungkan kembali nah ini juga sama ya ya beda nggak papa ya setelah itu kita akan membuat lehernya kabur ya bagaimana cara membuat lehernya ya apa ya nah, supaya tidak ada pusannya ini, kita akan menggunakan warna putih, ya terus, kita letakkan ada garis 1, 1 nah, ya setelah itu, 1 lagi disini 2, lebih naik ya, ya ini sedikit pendek ya, atau ke bawah, ini sedikit naik ya, nanti kita akan membuat matanya disini tapi belum, ya jadi, 1 setelah itu, kita akan membuat tubuhnya, protika ya, disini kan datang jadis mundur nah, ini apa bawahnya, yuk kita bikin semak-semaknya atau daun-daunnya langkung-langkung-langkung langkung-langkung naik turun nah, ya kalau sudah selesai daun-daunnya, boleh ditambahkan lagi ya, boleh ditambahkan lagi nah, di belakangnya apa ya, di belakangnya juga banyak temak-semaknya rupa-rupa rupanya maka cahanda dia sedang di nah, dalam temak-semak ya, nah ya, ini ya di depan garis gambar rusak semaknya ini yang di belakang gambar rusak ya yuk langsung aja kita warnakan nah, setelah itu kan warnanya coklat ya pertama ini kita sudah menikah warna coklat lalu kita warnakan bagaimana caranya ya nih, perhatikan ke anda disini akan letakkan coklat gelapnya ya nah, ini juga perhatikan disini akan letakkan coklat gelapnya ya 1, 2 disini juga akan letakkan coklat gelapnya ya nah, ini juga nih disini ada nah, kita dua nih kita cari warna yang mendekati ya yang mana aja tepatnya ya nah, ini juga boleh ya nah, ini ini warna ini juga boleh ya pegangnya jangan jauh-jauh ya nanti patah nah kunjung warnanya gelap ya kunjung warnanya gelap lalu kita gunakan disini nah ini seperti merah ya kita letakkan disini dibawa coklat yang pertama ini akan letakkan disini kamera api ini ya maaf nah, ini kalau sekarang nih coba cak seperti ini ya dia coba cak seperti ini nah ini akan letakkan disini ini akan letakkan di depan coklat gelap mulut kecil-kecil capu ini ya meletakkan disini ya latihkan mainkan warnanya nah ini gak apa-apa boleh kamu mainkan warnanya lalu juga ini telinganya akan letakkan ini juga telinganya ini boleh nih kita letakkan semua karena kita harus sedikit ya nah ini kita akan letakkan disini ya kita akan sedikit disini yang bernyata ya setelah itu kita akan letakkan di bukaknya nah ya letakkan di bukaknya iya perhatikan yuk kita cari lagi warna yang lebih terang ya yang mana boleh yang mana aja ya yang penting agak terang ya lebih terang mas yang lebih terang nah ini kan letakkan di lehernya ya sedikit-sedikit aja lalu di padanya ya lalu di bukaknya yang penting mengawarkan ini akan letakkan joklat yang ke bijak tadi-tadi warna mendekati ya nah kalau itu ya kalau letakkan juga di sebelah ini nah nah ini telinganya semuanya aja gak apa-apa ya nah ini dia nih biar terang semuanya aja ya oke setelah itu kita letakkan lagi coklatnya paling terang ya nah cari-cari warna mendekati atau kuning boleh kuning ya kuning atau coklat boleh nah ini coklat yang boleh terang ya bagian lehernya nah ini juga tubuhnya yang bagian perutnya ya coklat-coklat yang boleh ya masih juga kita gak bersamaan ke terus nah selesai kan warna selain itu kita menggunakan warna kuning atau kuning boleh ya gimana caranya ya nah ini kemudian dipetikan kembali ya ujung warnanya ya pajangnya yang kuat ya nih setelah itu kita letakkan perlunya jika memang perlu di tengah warna yang paling terang ya nah ini juga ya seperlunya aja ya seperlunya aja ya sudah itu udah deh ya kalau sudah ya rusak ini kan ada bintik-bintik putihnya ya nah kita letakkan disini boleh pakai titik nah ya ya kita letakkan di tengah ya 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 agak kita ya kita dapatkan warnanya ya nah boleh tambah lagi jangan lupa diberikan oke ya nah ini juga perlunya aja nah sudah ya nah kalau sudah lalu tanda kebawakan daunnya disini ada yang macam-macam ya hijau gelap dulu boleh ya hijau gelapnya dimana oh disini di atasnya berada si bawah berarti teranya ada di bawah ya kamu tekan mainkan warnanya bentukkan masukkan anda ya nih seperti ini bebas ya berada jelas anda 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 siap membandingnya menjelaskannya ya biar kamu pintar nah letakkan disini ya kebunnya boleh ditambah tambah garis ya oke nah yang mana lagi warna hijau ya coba anda akan letakkan disebelah sini sini deh disini dari bawah ya nah letakkan dari bawahnya ya ya setelah itu anda akan berlanjut ke hijau yang lebih terang ya jangan lupa selalu hilang terayanya nah dari sini tidak apa-apa nah letakkan hijau yang paling terang agak terang maksudnya ya ya ini sepatnya jadi kalau mempunyai gambar medianya kerayon ya maksudnya bentuk bahan yang digunakan kerayon itu diawali dari warna gelap ya kalau dari terang dulu kulit ya biasanya akan ada dari warna gelap menuju kita seterang sudah dapat ya lalu kita bersihkan terus cari lagi warna yang paling terang nah terserah kamu yang mana aja yang penting dia terang ya yang penting terang nah ini di atasnya oh berarti masih ada yang lebih terang agak agak sedikit ya ini sedikit sekali ini oke cari-cari warna mendekati ya yang ini ya dari warna mendekati ini ada yang gelap semua ada yang tidak gak apa-apa nah ini juga oke ya ya terobatkan 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 nah itu menolakkan bagian paling terang nah ini bagian bawahnya ya ini bagian bawahnya kita bisa kembali ya nah ini bagian bawahnya ini juga kalau jadi ketemu ya ini ini yang bawah kita kasih atas terangnya ada di atas kalau yang atas kita kasih bawah karena terangnya ada di bawah ya tapi kalau mau mencabar terang karena medianya crayon oke nah ini ini tarik ya kalau itu yang belakangnya boleh kita handa kasih daunnya warnanya pink ya pink atau pink kan nah pink gelap dulu boleh di bawah disini atau pink yang jangan terlalu terang ya letakkan disini dari bawah warna rusaknya di warna gambarnya masuk ke ini juga cantik daunnya setelah itu pink gelap pink terang nah ya sekarang pink terangnya sesakkan di atasnya nah ini boleh semua nah perhatikan nah seperti ini sehingga tidak ada di atas ya kembali karena anda mau warna ungu nah ungu gelap dulu ya ungunya anda letakkan di atas oke nah ungunya ya ketikan disini nah ungunya disini ya ungun dolar atau tangan lagi bisa keping nah pentingnya yang lebih gelap ya pas nah misalnya ya karena sudah di warna apa di atas di atas kepala bisa hatinya belum lihat belakangan nah tidak sampai kapal di atas katakan disini nah sampai sekarang akan otak lagi ting berikutnya topping yang lebih kita berang jadi dari tadi warna menekati oke adet ya seping terang ya yang terang sekali semua saya nah ini adalah oke terang semuanya setelah itu ya boleh diletakkan warna putih keperlunya dimana di atas ring ke ring terang nah ya ya yuk kita lanjut nah karena kamu warna sama warnanya orin ya nah gimana caranya disini kan letakkan orang yang paling gelap ya nah letaknya disini ini orang yang itu ya kan letakkan orang yang disini ya langitnya berhari orang yang terang ya orang yang terang ya orang yang melet ke orang yang terang yang ya ya kita terang yang terang 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 kita lebih menyampur nah waktu kita letakkan warna kuning oke kita mencari warna kuning ya nah teruskan dulu gunungnya semuanya warna kuning eh jangan lupa dibersihkan nah kalau sudah ketikan lalu kehanda gunakan lagi warnanya ke putih biasa kalau sudah yuk kita lapisi dengan warna hitam boleh pakai crayon boleh pakai tensile kaca seperti ini ya Nah ini karena mereka betul-betul ya Nah sekarang hidungnya dulu ya hidungnya hitam nah hitam semua dulu ya hidungnya perhatikan hidungnya ya warna hitam nanti kita kasih warna putih lubangnya lubang itu kita akan membuat masanya disini matanya nah matanya kulat kita matanya kita seluruh kulat nah kalau kita tutup garis gambarnya kita tutup garis gambarnya eh tadi standupnya Oh ya ya sudah telinganya ya kita tutup semuanya ya 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 nah ini do kijang ya ya ini daun-daunnya nah boleh ditambahkan garisnya ya ya jangan lebih cantik menarik ya nah ini satu kita bentuk ya ya ini bebas ya satu tandaunya ini juga ya Iya kita tambahkan lagi di sini nah tambahkan lagi ya nah ini juga ya nah ini jondolnya ya nah ini sini setelah kita warnakan tadi harus hanya sedang ada di kebun ya karena makan nama tambah lagi ini boleh kerasi kamu sendiri apa-apa nah ya Wairo yang atas Bagaimana kah anda boleh tiga-tiga lagi ya tetap menarik nah ya nah kalau sudah ya sekarang kah anda akan membuat tanduknya perhatikan baik-baik ya perhatikan ini satu-dua-dua-dua nah ini berarti kanda warna kan hitam taniknya biar kelihatan ya nah ini juga satu naik ke atas dua nah ya ini sama rupanya tuh sama nggak papa nah ini lihat ya nah disini karena kasih cabangnya kita kembang-kembang batang ya jadi datang-datang cabang-cabang ya ini karena lagi cabangnya seperti pohon ya abang-cabang pohon ya ya nah nah ini dia hari ini kita menghubungi meja prion dengan tema rusak hewan rusak ya tentunya kamu sudah sering melihat ya kamu sudah sering melihat ya utama di kebun ginata ada ya Oke silahkan mencoba yang tidak jelas tanyakan ke anda anda akan siap membantunya ya Nah kalau sudah boleh kemudian lagi kamu hias yang lainnya nggak papa ya misalnya seperti ini dikasih garis-garis ini kasih garis lagi garis-garis lagi ya nih garis nah setengah ya setengah ya setengah buat apa nah tanda kasih garis lagi protikan ya nah ini dari saya buat daun ya ya garis yang buat daun-daun nah ya perhatikan ya garisnya menurun ke bawah yang belum bisa nggak papa polos aja ya yang udah bisa boleh ikutin ke anda boleh imajinasi sendiri ya nah ini motifnya seperti daun-daun ya emang ini daun Nah setelah itu ini juga boleh dikasih garis kalau kamu mau ya apa-apa ya oke sampai sini aja dulu ya yang nggak jelas tanyakan ke anda siap akan membantunya sampai jumpa atau sampai jumpa di video ya Terima kasih.